Pertanyaan dari Tika Malang Saya kira untuk bagi anak muda, khususnya muslim, itu kalau ingin terhindar dari tindakan-tindakan yang kontraproduktif bagi NKRI Saya kira harus kritis dalam meresponi, menyikapi isu-isu ataupun pernyataan-pernyataan berbagai orang, berbagai tokoh politik di dalam masyarakat kita Bahkan juga tokoh agama harus hati-hati Karena pada umumnya orang-orang yang mengeluarkan pernyataan yang keras, provokatif, tidak objektif Itu dilatar belakangnya oleh kepentingan-kepentingan sendiri Itu yang pertama Yang kedua, saya kira sebagai muslim harus memperkuat Islam Jalan Tengah atau Islam Wasatya Karena sekarang ini banyak sekali godaan dari kalangan masyarakat tertentu, dari orang-orang tertentu Supaya dia mengajak atau menjerumuskan ke dalam pandangan-pandangan yang ekstrim Nah oleh karena itulah saya memesankan supaya Islam Jalan Tengah itu, Islam yang dikembangkan oleh misalnya NU dengan konsep Islam Nusantara Atau Muhammadiyah dengan konsep Islam berkemajuan Itu adalah konsep-konsep yang bersifat tengah tadi itu, yang wasatiyah itu Nah jadi inilah yang harus diperkuat Sehingga kemudian dalam menyikapi isu-isu yang berkembang itu Bisa lebih proporsional, bisa kita tidak terpancing oleh isu-isu yang semacam itu Ini yang paling penting Terima kasih